Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara setting project dan cara import di Sony Vegas Pro 12. Sekarang, saya akan memberikan sedikit mengenai timeline Sony Vegas Pro 12. Nah, kita di sini mempunyai materi-materi project yang telah diimport. Lalu, bagaimana kita memindahkannya ke timeline? Ada dua cara. Pertama, kita bisa langsung men-rugnya ke timeline atau menseleksinya terlebih dahulu di trimmer. Anda bisa menseleksi file video, audio, maupun gambar. Nah, sebagai contoh, bagaimana kita menseleksi materi ini caranya mudah. Saya ingin menseleksi bagian ini hingga sini. Caranya tekan I di sini, lalu O di sini. I merupakan input, O merupakan output. Garis biru ini merupakan hasil seleksi kita yang nantinya akan kita drag ke timeline. Anda juga bisa klik kanan, lalu menseleksi video dan audio, video saja atau audio saja. Mari kita contohkan, saya menseleksi video dan audio. Kemudian, saya menseleksi video saja. Lalu, saya menseleksi audio saja. Bisa kita lihat perbedaannya. Ketika Anda menseleksi, Anda juga bisa mengambil snapshot dari materi Anda. Caranya, pilih bagian yang ingin di snapshot, lalu klik kanan, save snapshot to file. Snapshot yang di save, bisa berupa jpg atau png. Ini merupakan hasil snapshot yang tadi kita lakukan. Anda bisa tarik ke timeline. Nah, ini merupakan snapshot yang tadi kita buat, berbentuk jpg. Anda bisa menekan tombol scroll untuk zoom in dan zoom out timeline seperti ini. Atau, Anda bisa menekan tombol ini. Anda juga bisa mengatur tinggi track dengan menekan tombol ini. Atau, Anda bisa menarik yang manual dari sebelah sini. Pada bagian kiri ini, merupakan menu-menu track. Jika Anda melakukan setting di dalam menu track ini, akan mempengaruhi materi-materi yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, saya menurunkan level track ini. Nah, bisa dilihat, semua materi yang ada di track ini, ikut turun levelnya. Untuk menambahkan track video, Anda bisa mengklik kanan, kemudian insert video track. Atau, Anda bisa melakukan shortcut dengan Ctrl-Shift-Key. Nah, untuk audio, Anda juga bisa klik kanan di sini, lalu insert audio track. Nah, terlihat aneh bukan? Track ini memisahkan materi yang Anda tadi drag. Jangan panik. Anda bisa memindahkan track sesuka hati Anda. Caranya, klik dan tahan, lalu pindahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.